Intro Dalam pelatihan ini bertujuan agar barisan sukarelawan kebakaran atau balakar sigap dalam menangani kebakaran yang akan terjadi sewaktu-waktu. Dalam pelatihan tersebut dihadiri barisan sukarelawan kebakaran Kelurahan Kampung Bugis, barisan sukarelawan kebakaran Kelurahan Senggarang, Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tanjung Pinang, Kepolisian, TNI dan Utusan Pemko Tanjung Pinang. Jadi balakar ini barisan relawan kebakaran. Nah sebenarnya balakar ini juga menjadi program utama dalam rangka untuk kegiatan pencegahan. Kegiatan ini kita buat, ini sudah harus menjadi rutinitas. Iya, rutinitas itu karena kita berharap seluruh masyarakat mengetahui bagaimana cara memadamkan api jika nanti terjadi kebakaran di daerah minimal di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. FND Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tanjung Pinang mengatakan, pelatihan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar ini adalah program utama dalam rangka penyegahan kebakaran. FND menambahkan, kegiatan pelatihan barisan sukarelawan kebakaran atau balakar tersebut merupakan kegiatan rutinitas Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.